Pemirsa, jika Anda belum pernah memanjat tebing, tidak ada salahnya sesekali mencoba. Untuk permulaan, Anda bisa mendaki Gunung Parang yang jalurnya sudah dipermudah dengan Via Ferrata. Selain bersantai atau berkuliner, momen liburan juga paling pas dipakai untuk menguji adrenalin. Saya sendiri tak ragu-ragu menjajal olahraga ekstrim panjat tebing di Gunung Parang, Purwakarta, Jawa Barat. Rasanya grogi sekali, sebab ini kali pertama saya ikut panjat tebing. Namun serangkaian alat pengamanan yang rapi sedikit menenangkan saya. Nah, sebelum saya naik ke atas Gunung Parang, kita pakai pengaman dulu biar lebih safety lagi. Nih, sudah ada pengaman dan juga help. Yuk, kita naik. Saatnya memanjat Via Ferrata. Via Ferrata berasal dari bahasa Italia, artinya jalur besi. Di Indonesia, satu-satunya Via Ferrata ya yang ada di Gunung Parang ini. Ketigianya pun bervariasi, mulai dari 100 meter hingga 900 meter. Menaiki Via Ferrata selama satu jam mampu membakar seribu kalori lebih banyak dari olahraga renang ataupun lari. Gunung Parang sendiri sudah mulai menjadi primadona pecinta panjat tebing sejak 1980-an. Tapi untuk Via Ferrata, baru dimulai pada 2015. Ide ini muncul untuk memudahkan orang yang tidak biasa panjat tebing seperti saya. Dan pemirsa memang saya sudah tidak kuat lagi nih. Wah, Kang tinggin ini, tinggian berapa meter? Baru 200 meter. 200 meter? Tapi kalau ke atas lagi, puncak berapa? 900 meter. 900 meter? Wah, saya stop di sini aja ya, Kang. Iya, iya. Bentar, duduk dulu, Kang. Nah, pemirsa, ternyata suasana di sini dengan ketinggian 200 meter, pemandangannya sudah indah banget. Nah, bagi kalian yang ingin menikmati suasana lebaran dengan cara yang ingin ekstrim lagi, bisa langsung datang saja ke Gunung Parang. Pastikan stamina Anda harus kuat. Dari Purwakata, Bunga Ayu, Indra Setia Budi, Kiki Maulana, Anjus Malapur.